Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Aduh senang banget ya episode ketiga ini aku kedatengan Sahabat-sahabatku Niai 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 Nafashya Rizky sama Irfan Siapa kamu? Irfan Ogogo Selamat datang di Taste of Chicken Seru banget deh ini kalian tuh semangatnya Terima kasih ya Ini hari ini nih spesial Karena ini Caca mau bikin Ini adalah Kopi susu rumahan Oh namanya Kopi susu rumahan Dai Natasha Rizky Dia pinter banget Dan kita kalau misalnya ke rumahnya suka dibuatin Gitu Kalo lo disini apa ya? Gue nemenin aja Tapi ini gue ngeliat dari resep-resep beberapa referensi juga ya Saya suka liat-liat Gitu Tapi kan enak kan gue udah pernah coba Nah coba apa aja sih Beb yang bahan-bahannya Itu apa aja sih? Jadi sebenernya macem-macem ya kalo kopinya Cuman kebetulan kalo misalnya mau yang rasanya rumahan Biasanya rumahan banget itu gue Ini kagok banget Bisa aja santai aja Kok tiba-tiba jadi serius banget Gue kayak tau kayak ada brand deh Ya jadi biasanya nih Soalnya kopi susu rumahan Pakainya yang ini ya si merah ini biasanya Engga tapi kalo kopi menurut lo merek apa aja? Merek apa aja sih sebenernya bebas Yang penting dia bisa bubuknya tuh yang powdernya tuh kopinya bisa dihalusin pake air dingin Karena banyak kopi bubuk yang harus larutnya tuh pake air panas Nah itu jadinya asem Susah melarut ya Dan ini kopi bubuk yang udah jadi kayak gini Jangan dipakein air panas ya Soalnya kalo pake air panas Ini jadinya nanti rasanya jadi asem Jadi pake air dingin aja kalo kopi susu bubuk Yang emang udah powdery begini gitu Oke yuk ya Berarti ini pokoknya ini dah bahan-bahan itin Iya ini brand-brandnya ini itin gitu ya Ada ini terus ada apa namanya gula cair gula aren cair Terus ada oatmeal sama ada fresh milk dan ada juga susu evaporate gitu Hmm oke jadi yang pertama ini kita harus bikin bertiga nih Beb Maksudnya masing-masing bikin bertiga Iya gini kan by Natasha Rizky Jadi satu-satu ambil kopinya Kita sambil ngobrol aja Ngobrol aja ya jadi grogi takut build in Sekarang Natasha lagi banyak kegiatan ya Iya alhamdulillah Enjoy alhamdulillah Ya kan kita harus bahagia terus aja kan gitu ya Beb Lo sambil nanya-nanya gak sih Iya dong ini kalo terlalu banyak ngomong gue kasih temennya Ini kan tujuan yang banyak ngobrol ini emang Kita tuangin ya guys Tuh ini sambil dituangin Satu aja cukup ya Beb? Ini sesuai selera mau Agak gede dong sayang Mau satu saset ini bisa Mau dua saset juga bisa tergantung selera kopinya aja Kalo tambahan itu harus satu lagi gitu ya dua gitu Iya itu kira-kira aja ya Eh by the way kita tuh sahabatan udah berapa tahun sih? Kita udah mau eh udah mau 14 ya Masa sih 14 tahun? Sekarang udah 13 Menujuh 14 Still counting ya bun Kok bun sih? Eh sorry sorry ini maksudnya bun Maksudnya gue yang bun Terus kalo udah ditaro disini Sembari ngobrol ya Jangan lupa pakein si susu evaporate nya Hehehe Hehehe Gak seharusnya banyak apa dikit Dikit Awal dikit dulu Yaudah gak apa deh lo dikit aja Iya yang penting kaliannya Gue segini Ya udah segitu aja banyak Nah dikit aja Udah udah kebanyakan Gimana sih nanti rusak kalo ini kompor gue Jadi jorok deh Hehehe Ribet ribet Ini harusnya pake fruter Cuma karena fruternya gak ada Jadi ya udah kita pake ini aja Karena langsung larut kok dia Oke Kalo mau yang agak biar creamy banget Sebenernya digigiin banget gitu loh Kayaknya harus gini dong Dikocok banget gitu Makanya kenapa pake fruter Supaya lebih creamy hasilnya nanti Kocok apa-apa? Iya Ih jago deh Ih hati-hati loh Sorry 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 Ih takut deh Ih Pelan-pelan ya Iya Tapi Ca Ca tuh emang suka kopi dari dulu ya Ca ya? Iya gue suka banget sih Gak tau sih gue ngerasa kayak Gue minum kopi itu sesederhana Itu gue happy gitu Hmm Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah ya bahagia itu sederhana Kalo Irfan dari dulu Pas SMA gak pernah beli minuman Kalo di sekolah Iya Kenapa tuh? Selalu bareng sama kita minumnya Iya kenapa sih? Karena uang jajan gue gak banyak Jadi Better gue minta temen-temen gue Buat makanan Buat minuman Tiap hari gue minta Enggak makanan kan lo beli Enggak gue selalu minta loh Makanan minta juga Gue sering membeli sotomi Dia selalu minta gue Gue minta ke satu kelas Masa sih? Makan satu sendok Makan satu sendok Abis itu dia kenyang Jadi gak berlanja lagi Abis itu gue kenyang Ada kali 15 orang Kan dia gak pernah mau turun Ingat gak lo Iya gak pernah mau turun Kalo misalnya di sekolah takut di omongin Padahal gak ada yang ngomongin juga Jadi dia takut ada yang ngomongin Betul sihir padahal ini Overtinking sendiri Iya Nah ini kira-kira kalo udah kayak Lumayan Udah berbusa kayak gini Iya udah berbusa nih Sebenernya kalo pake fluter Lebih bagus lagi ya guys Tapi gak apa-apa Ini lagi gak ada aja fluternya Oke udah Eh kok lo gini sih bentuknya Eh sama kan Tuh udah kongok Keren Ini udah dikocok-kocok ya guys Pokoknya udah kocok banget gitu loh Kocok cepet Nah terus abis itu Jangan lupa masukin ininya Masuk-masukin es batunya Es batu Tapi kita tuh bertiga ya Selama sahabatan gak pernah deh Kayak pergi bareng gitu Kayak spend time Kayak berapa hari Tapi kayak kalo safar Kita belum pernah sih Safar ya BP Eh udah pernah ke Bandung Tapi dulu banget Oh dulu aku Eh lo berdua udah Kalo gue berdua udah kita bertiga Iya Iya kan Kalo misalnya nih Kita punya waktu seminggu Untuk bareng-bareng gitu Lo mau kemana? Gue Ya lo kayak bertiga Ribet deh Iya Iya Lo mau kemana? Lo mau pergi kemana sama kita juga? Nih ya Kalo misalnya nanti Gue kasih kesempatan kita buat pergi Ini Gue sih pengen banget Silent dulu deh Ini jadi ganggu lagi serius nih ngomongnya Gue sih pengen banget kita Gue pengen banget kita umroh bareng sih Oh Kayak Kayak momennya tuh menurut gue Pas banget Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah sih Masya Allah sih Tapi kalo selain Mekah Gue pengennya Kita kayak Ya yang deket-deket aja lah Kayak ke Malay aja belum jadi-jadi Iya Kemalai ke Singapura aja loh Yang paling deket aja belum jadi-jadi Gitu Pengen sih Kalo misalnya yang selalu cancel kan Lho Emang iya gue Iya Yang kemarin dia loh Bukan gue Gue udah standby pas yang kita mau ke korea Oh iya sih Jadi mukanya jadi serius Serius Kalo lo mau kemana Beb? Yang deket-deket aja lah Deket-deket aja tuh kemana ya? Kepim Kepim kan Kepim Kepim kita udah terlalu sering banget sih Gaya Boleh lah Pengennya sih kita jalan-jalan yang jauh Biar kita makin bisa lebih bonding Ya kan Kita kan udah lama banget kan Tapi tahun ini ada momen yang kita love banget ya Apa tuh Yang mana Yang waktu pas di Februari yang kita main kartu Tentang kita itu Oh iya Itu menurut gue Kita tuh suka Itu selama 13 tahun itu paling love loh Iya Jadi selama ini tuh kita tuh gak pernah kan Yang apa Kita tuh memang jarang ketemu ya Tapi Sekalian ketemu tuh Pasti selalu ada pertumpahan air mata Iya Kayak selalu cerita Deep Heart to heart Gitu ya Jadi ya Kemarin tuh Kita abis main kartu-kartu gitu lah Tentang sahabatan Iya banget Jadi semakin tau gitu Apa yang kita gak suka Tapi itu terjujur ya Kayak selama 13 tahun Akhirnya itu kayak Terjujur ya Paling kebuka deh Di antara kita bertiga Iya Bener juga sih Karena udah lama gak Heart to heart juga sebenernya Iya Banget tuh Jadi kalo misalnya Antara kita bertiga tuh Selalu jadi penengah tuh Siapa menurut lo? Irfan ya kayaknya Selalu Enggak ya? Enggak juga sih Kan gue sempet drama Soalnya gue sempet netral Dia kan akhirnya drama juga Iya sih Irfan juga drama sih Ya kita punya drama masing-masing intinya Iya Ini tuh sebenernya kalian Bagian emang Suka sama Oat milk tuh Boleh banget dicampur Atau kadang Oat milk juga bisa cheat Jadi kayak lo kalo misalnya Gak mau pake gula lagi Lo bisa sama Oat milk doang Oke Gitu Yang kayak gak perlu gula lagi Tapi kalo misalnya lo suka manis banget Lo pake si gula cair ini Gitu Nah tapi kalo gue Lebih suka dicampur Karena rasanya tuh Bener-bener Apa ya? Creamy Tapi tetep ada kopinya Kalo pake oat milk sama fresh milk Oke jadi perbandingannya satu banding satu aja gitu ya? Iya Jadi pokoknya Lebih banyak Fresh milknya daripada oat milk Ini sekarang fresh milk dulu Gue pakein fresh milk dulu Kira-kira aja Segini misalnya Ini buat apa sih? Sebenernya tadi buat iniin kopinya Kalo kita pake fruter Tapi gak usah Gapapa Terus abis itu gue pakein oat milknya Oh dua-duanya dicampur Dicampur Tapi tegak selera ya Tegak selera sih sebenernya Begitu pemirsa Terus kalo misalnya Gue kan suka manis Aku kan suka manis guys Ya cara-cara kulineran ya Iya banget Nah ini kita pakein juga sesuai aja Karena manis banget Terus di terakhirnya Nah ini dikit aja ya Gue putih aja Di terakhirnya ntar diatasnya dipakein lagi sih Susu evaporate Tapi dikit aja Ini kan karena udah kebuka gede ya Nah udah Udah deh Apa manis sih Bet? Cuma sedikit gitu Tapi beneran taste nya tuh terakhirnya beda Taste of cheeky ya Udah tinggal diaduk aja Diaduk merata ya Kalo gue tadi cuma ini doang pake fresh milk aja Kalo fresh milk doang Jadi ini bener-bener kopi susu ya Emang kalo kan suka ada yang komen ini mas Susu di copyin Ya emang iya kan kopi susu namanya Jadi pasti akan lebih creamy Oh gitu Ada yang komen gitu ya Banyak Lo gimana sih kalo menanggapi komen-komen negatif netizen Aduh pusing ya mom Iya Kayak lagi ngomong sama diri sendiri deh Gimana tuh bedcara lo omong? Gue sih Kadang ada yang gue bales Eh udah gue cobain Gak apa-apa Kita sambil duduk kali ya bun ya Iya dong minumnya duduk ya say Duduk dong sayang Kadang sih ada yang gue bales Kalo yang nanya-nanya alur Gitu-gitu alur cerita Itu biasanya gue balesin Kak ludungnya apa? Gue jawabin kan Tapi kalo yang nge-nge-nge Kayaknya gak pernah gue bales sih Gue kurang manis sih Lo gak nanya raja Iya Kayak ya udah deh Jadi gak apa ya Oke Hai udah jadi nih Sekarang kita coba ya Eh gini dong Kita gini buat nanti promonya kayak yang Pink gitu Ini boleh cheese gak sih Boleh gak sih Ini kan cuman nempel doang Cheese gitu Hai ciao 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 Bismillah Bismillah Hmm Punya gue enak sih Masya Allah Hmm Enak Bener-bener menyegarkan ya Bener-bener apa sih kayak Creamy nya dapet Tapi kayak ada kopinya gitu Fresh ya Langsung dipalek loh ini Bisa nih buat ditiru Buat sama temen-temen di rumah Kok bisa sih? Ya kan gak banget Kan gue ngeliat referensi Terus gue ngeliat dari Aduh ada deh Namanya Kala Esti Gue tuh suka nyontohin dia Oh Resepnya ini ya Terus gue ngeliat tiktok-tiktok juga Yang suka bikin-bikin kopi Hmm gitu Oke sekarang ngobrol soal pertemanan kita ya Pengen tau deh gue Kalian masih inget gak sih Pertama kali kita tuh bisa sedeket ini tuh Kapan sih awal mulanya? Beda dong Beda-beda Pas bertiga Pas bertiga Ngapain nih kita ya? Pas bertiga tuh tiba-tiba bisa jadi gabung Nah kita jalan bareng gitu tuh Kok bisa sih? Kok bisa sih kayak kita sekelas bertiga Ape sekarang Iya Awalnya apa sih? Nonton kah kita pake tim jalan pertama bertiga? Kayaknya kita ini sih Tiba-tiba aja Karena kan Dulu itu kan kita Irfan tuh awalnya kan beda kelas kan Yang dari awal udah sama Ciki tuh gue Dari kelas 1 Irfan masuk kelas 2 Nah dulu tuh Irfan suka ngomongin gue Suka ngomongin gue Karena gue tuh baru masuk kan Karena rambut gue tuh unik Rambut gue dulu kan jaman-jaman Gadsam kan suka mencok-mencok kan Iya bener bener Terus inget banget tuh gue Dia ngeliatin gue Emang itu ngomongin lu? Iya dia ngomong sama gue Iya Iya Karena aneh Ngomongin sih tuh aneh banget Terus segini Terus segini Ternyata dia adalah runner up Gadsam Gue gak tau tuh Tapi emang aneh Emang bisa dipancing untuk orang lagi ngomongin gue Karena rambut gue miring sebelah kan Iya Jadi gue sempet ada ngomongin dia Tapi yang ngomonginnya cuma gitu doang Ini rambutnya kok aneh Dan kok boleh ya di sekolah ini Rambut setengah-setengah begini Gitu Biasalah terus gue juga kalo ngeliat dia kayak Apaan sih ini orang selalu deh gitu Karena karanya Iya kayaknya ribet deh Lembab deh Kayaknya iriat Irfan tuh ya kalo kita Agak lembab ya Iya dia kan gaul banget kan Bukan Dulu tuh gue rambut kayak Iya rambutnya tuh kayak Iya rambutnya tuh kayak Iriwe banget kayaknya Iya pengen dicukur deh Terus kalo pake sepatu diinjek Kau gak sih sepatu-sepatu Apa sih namanya beli di My Stick tuh Pink style ya Pink style ya Bukan Dragon capung Oh iya Sepatu capung gitu Gue lupa deh Itu tuh kakaknya Irfan yang udah jelek banget Udah bolong-bolong ya Dipake diinjek-injek Nah kalo Ciki tuh waktu itu inget banget gue Si Ciki tuh lagi sendirian Di kelas tuh sendiri mulu kan Berdua tuh sama temen lo siapa Engga gue awalnya inget Deket sama lo Lo yang dimusuhin satu angkatan Terus gue samperin dulu Satu angkatan satu kelas Kelas gue kan gak ikutin musuhan dia Iya pokoknya Cacatu dimusuhin sama satu kelas Sama satu angkatan gak ngerti lah gara-gara apa Terus dia tuh gak ikut sholat zuhur Dia tuh sendirian di kelas Terus gue samperin dulu Tapi kalo lo hobi dimusuhin ya Kenapa sih Iya tapi Cacatu emang Soalnya tuh kayak di waktu dulu tuh Kayaknya paling apa ya Paling mencolok gitu Makin mencolok Keliatan lo Kayaknya apa aja tuh gue salah Terus kayak gara-gara Karena lo dulu selalu pengen jadi setter Of attention gitu Ada aja sih gue Kontroversinya tuh banyak Kayak tiba-tiba gue masuk nih Rambut gue aneh baru masuk Terus tiba-tiba nanti Gak mau diatur Gak mau diatur Gak mau diatur Pokoknya resek deh Dulu tuh bandel banget Kayak sama guru tuh juga ribet Terus kalo kelas kalo ngeliat Cacatu kan Dilawan gue Karena dia cuek Orangnya jadi yang mukanya juga yang Gak senyum gitu Males untuk nyapa gitu loh Dan gue ngelawan gitu waktu itu sama Kelas itu Jadi kayak Tapi Masya Allah ya Cacang sekarang perubahan lo Yang gak tau sih Cic gue masih menghajar banget Kita kan kalo kita ngeliat ya Kayak Cacat tuh sekarang Masya Allah agamanya Masya Allah tuh antara kita bertiga Kita sering banyak belajar banget tentang agama tuh dari Cacat Masya Allah Ini salah satu sahabat yang selalu membawa kita kepada kebaikan Aduh Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya gak dari lo juga Irfan juga Irfan tuh tipe yang pendengar banget Irfan pendengar Irfan tuh pendengar banget sih Pendengar gue Apalagi sekarang kalo misalkan mereka berdua cerita Karena gue sekarang Belum melewati apa yang sudah melewati Mereka lewati Jadi gue tipikal yang kayak Yaudah diem Mendengarkan Paling gue cuma bisa selalu ada Di saat lo mau cerita Gak bisa ya ngasih solusi banget Aduh Tapi gue seneng sih Maksud gue kayak kita bertiga tuh Gini Gue tuh punya porsi-porsi dimana Ih porsi Gue udah tau nih Kalo gue cerita sama Ciki Itu pasti akan berepet Gitu Karena Ciki tuh tipe yang Gitu Tapi itu Itu gak apa-apa Karena kalo gue lagi butuh itu Gue akan ceritanya sama Ciki Gitu Tapi kalo gue lagi pengen Dengerin aja deh Gitu Gue bisa ke Irfan gitu Dia bener-bener kayak dengerin kita aja Dia gak komen apa-apa Terus kayak Yaudah dia kayak cuman Yaudah gue gak tau mau jawab apa Tapi Kalo lo mau cerita Terus aja ya Kayak gitu loh Iya Jadi kayak Kayak saling melengkapi aja gitu Terus Ciki juga kalo misalnya Mulai mau nanya Mungkin ada yang nanya yang mau serius Sedikit tuh biasanya ke gue Gitu Atau dia juga Dia paling sering sih Cerita sama gue Irfan paling sering sih Kok Ciki kan karena sibuk gitu Dan emang Ciki tuh kan orangnya dari dulu Bukan introvert ya Tapi emang gak pengen aja gitu loh Dia tuh emang gak suka gabung sama orang gitu Jadi guys ini Bukan karena Ciki tuh Enggak biasanya Ciki Sombong atau gimana Enggak Kalo Ciki tuh selalu cerita Tapi setelah masalahnya selesai Iya Jadi dia ngadepinnya sendiri kuat ya Masya Allah loh Wih Istri siapa ku? Sebenernya berat Iya Tapi menurut gue ya Justru orang-orang yang kayak Ciki tuh Masya Allah konsep Islam banget loh Sebenernya Maksud gue Emang kita kan harus Ini bukan bahas tentang gue loh Kita bahas tentang General ya General ya Emang kita kan sebenernya gak boleh terlalu banyak cerita gitu Gak boleh Memperlihatkan kesulitan dan kesedihan kita Jadi Emang Masya Allah Maksudnya gue sebenernya Dia kayak Bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu Ketika udah Urgency banget Dan memang ada Uzurnya Maksudnya ada maklumat di sana Baru Ciki tuh mau cerita sama kita gitu Iya Masya Allah sih Ya itulah Ya itulah That's what Friends are for Iya Ya iya 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 Kemarin aja ada ada. Soalnya udah udah kuah jadi suka agak baper kan Sekarang kan guys udah Ya ya kebayang ga sih kita temenan dari kita umur 14 eh 15 tahun ya 15 tahun kan 15 tahun 2016 Nah JUMP SMA class 1 Terus sekarang udah yang mau kepala tiga gitu smile kita belum ya Pan baru loh Jadi kayak makin berasa tuh baper-bapernya Kalo apa dikit kayak eh kok kita kok gak di ini-ini ya Kok kita gak diajak sih Eh kok lo gak ngundang eh ada aja gitu-gitu Tapi abis itu ya yaudah lewat aja Sekarang sih kita beneran Kok lo gak ngundang gue beneran gitu Gak pernah ada VO-VO gitu Udah gak PO lagi gitu Lebih langsung eh kenapa nih Iya makin tua gitu loh Tapi ini 10 tahun ke depan apa nih yang Apa maksudnya kayak 10 tahun ke depan tuh Kita akan seperti apa sih yang ada di bayangan lo Pengennya seperti apa sih 10 tahun ke KPR rumah ya Irfan coba Kalo Irfan 10 tahun Berat loh itu pertanyaannya Gue sih makanya gue jenis-jenis 10 tahun sih kita Tetap berteman Tetap selalu ada satu sama lain Tetap bener-bener Saling support apapun Perbedaan dari kita Jangan pernah liat Ya pokoknya kalo kita lagi gerenek satu sama lain Selalu liat positifnya diri masing kita-kita aja Banyak hal positif yang kita laluin kan Sama-sama gitu sih Iya sih Gitu aja untuk 10 tahun ke depan Jadi kalo mau di planning 10 tahun depan kita kayak apa Gue belum bisa tahu Cuma ya itu yang mesti kita harus inget-inget Saat menjalani 10 tahun ke depan Iya sih Ya pastinya mudah-mudahan Semoga persahabatan Kalo lo deh lo apa nih Kalo lo Iya Gitu berkaca-kaca Enggak Karena tuh kalian tuh sangat berarti buat gue Iya Masya Allah Iya mudah-mudahan 10 tahun ke depan semoga persahabatan kita selalu tetap dijaga Amin Tetap membawa kebaikan untuk kita bertiga gitu Irvan juga semoga nanti kehidupannya juga ya pastinya semakin lebih baik Kita pengen liat ya kita pengen liat Irvan juga Ya potong kan nanti kita bertiga 10 tahun ke depan udah punya anak juga Baik ya kan Ya dong Pokoknya Pokoknya apapun itu Ya doain aja Gue selalu berdoa yang terbaik untuk lo Untuk Caca juga pastinya Untuk kehidupan Caca Gimana ke depannya Iya karena kan Caca ini bener-bener deh Caca tuh salah satu temen yang selalu mengingatkan aku gitu ya Selalu aku tuh sangat melihat kekuatan Caca gitu Kayak dia tuh perempuan yang hebat yang luar biasa yang Masya Allah gitu loh Jadi bener-bener mudah-mudahan Caca juga selalu dilindungi sama Allah Pokoknya selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupannya gitu Tapi emang Caca selalu paling dewasa ya Iya Caca tuh paling dewasa Walaupun dia kadang suka child discovered ya Iya banget Caca tuh bar-bar Bar-bar Jadi kalo misalnya lagi marah nih atau lagi kayak menggebu-gebu tuh Saat itu juga pasti akan dia lakuin, akan dia utarain gitu Sampai kita tuh kayak Caca udah deh lo tuh lagi menggebu-gebu liat tuh Lagi menggebu-gebu tuh selalu gitu Tapi dia tuh paling dewasa diantara kita Iya Kadang kalo kita lagi planang ngobrol, kebetulan kita ke Cetus, mau ke Singapura Dia bisa di hari itu juga Tiket-tiket Eh ini aja kehidupnya kali ya Lelah-elah Terus dia baru inget sesuatu, dia banyak plan yang Ga jadi Eh kayaknya ga jadi deh Gitu Dan kita selama beberapa tahun tuh, 14 tahun kayaknya Makanya kita ga jadi terus mau jalan-jalan Tapi Insya Allah jadi kali Berarti emang Allah belum, gitu? Belum pakdirkan Karena setiap kita mau pergi tuh pasti kita harus di koroh dulu, kan? Iya bener dan gak tau kelapa pas banget ya, yang waktu kita di PS inget gak loh kita udah mau pesen tiket Bangkok tiba-tiba oke gue istikoro dulu, taunya ternyata paspornya Ciki ketahan di visa jadi kayak lucu ya gitu kayak bisa belum saatnya berarti insya Allah sabar gue coba deh kalau 10 tahun ke depan tentang persahabatan kita lo maunya seperti apa sih? ya kalau gue sih gue bisa bertahan sama kalian selama 14 tahun ini menurut gue nikmat banget sih gitu karena gak karena salah satu nikmat yang gue gak pernah minta ke Allah itu adalah gue dikasih sahabat gitu yang baik dan sayang sama gue gitu karena lo pernah gak sih dari lo lahir kecil terus lo minta sama Allah atau di SMP di SMA lo doa saya pengen punya sahabat yang baik, sahabat yang sayang sama-sama kita gak pernah minta kayak gitu kan tapi Masya Allah itu Allah kasih nikmat itu ke gue gitu gue ditemenin sama kalian selama kurang lebih 14 tahun dalam di saat gue lagi susah, saat gue lagi seneng, saat gue lagi terpuruk-terpuruknya, lagi hancurnya kalian tuh ada gitu apalagi di masa-masa gue lagi drop banget dan aduh gue gak tau lagi sih itu kalau bukan Allah yang tolong gue kalian tuh ada gitu di situ jadi menurut gue nih nikmat mahal banget dan gue berharap semoga Allah senantiasa jaga hati gue, hati Ciki dan Irfan untuk selalu lapang hatinya dan bisa bersahabatan terus sampai janah gitu Amin, 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 amin Ya Allah, benar sih tapi emang kita bertiga tuh walaupun jarang ketemu tapi selalu saling memikirkan kok guys gitu makanya persahabatan kita bertahan sampai sekarang karena kita memang apa adanya banget iya banget sih doainya semoga kita selalu bersahabat selamanya amin, 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 amin gitu sih oke daripada bersedih-sedih seru-seru kali kuis gitu ya kita kuis yeay kita kuis aja langsung ini apa nih kuisnya ini kuis dadakan ya karena baru di request tadi iya oke pertanyaan dari aku ya cuma 5 pertanyaannya oke oke kalian kan bertiga sahabatan drama ada gak sih nama gengnya? oh iya gue tadi mau bahaya itu ada ada yuk kita sebutin bareng-bareng satu, dua, tiga tiga F kok lu gak sebutin? tiga F apa? tiga F? iya, tiga F lah bahasa Inggris tiga F apa artinya gak tanya? apa artinya? free fun fake kenapa free fun fake? iya kenapa sih tercetus kita dulu suka yang gratis-gratis ya free free karena kita suka yang apa sih kita suka yang gratis-gratis suka yang happy-happy apa sih siapa sih yang mencetuskan itu gue lupa deh siapa yang mencetuskan sama itu apa gue kalau fake kan emang karena kita capek fake sama orang kan jadi makanya kita gak punya temen kita bertiga doang ikutin-ikutin kayak insert gitu loh iyaa kayak pembawa acara-pembawa acara gitu kayak gimana coba deh lo deh coba Irfan sih paling jago enggak loh enggak loh enggak loh enggak loh satu, dua, tiga Mirsa kembali lagi bersahabat Jeremy Treffy hahaha gak kuat hahaha iyaa jadi kita tuh suka banget kayak kalo misalnya kumpul bertiga tuh kayak sosok bikin acara sendiri gitu iyaa free fun fake namanya free fun fake gitu deh masih ada gak sih tuh iya masih ada lo di youtube gue masih ada kayak kita bersahabat selamanya iyaa iyaa kayak gini video-video gitu di karaoke loh kayak terus bertiga gini kita gak bersahabat selamanya gitu hahaha gak top gue sih masih ada apalagi apalagi siapa diantara kalian bertiga yang sering cancel dan dia? Caca iya gue sering cancel dan sering telat sih aduh stafirullah sih iyaa karena dia biasanya kalo misalkan dia bilang oke guys gue udah on the way itu maksudnya baru mau ambil anduk masuk kamar mandi oke udah mau sampe itu berarti masih kayak kalo kita mau ke PIM tuh masih dibunderan PIM tuh ya belum sampe lobby gue sampe tuh masih disitu terus dia nanya lagi kalian dimana? gue masuk PIM nah itu dia baru mau kayak baru mau masuk lobby PIM padahal dia belum turun mobil jadi Caca tuh suka suka ngomong yang kayak gitu kalo di group gitu karena dia tuh takut banget sendirian terus ada satu lagi kalo misalkan dia lagi sendirian di mall itu bener dia tiba-tiba kayak suka tiba-tiba gue lagi di rumah tiba-tiba dia ditelepon terus gue angkat kenapa Caca? gapapa gue lagi jalan sendirian aja di PIM gue biar keliatan sibuk sama orang ya dia ada temen gue biar keliatan sibuk biar gue gak sendirian banget iya jadi dia bisa kayak gitu iya aduh stafirullah sih lu tuh salah satu orang yang gak bisa tanpa seseorang ya iya makanya gue lagi belajar untuk gak bergantung sama makhluk ya tapi sekarang bener alhamdulillah 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 iya kayak gitu loh kayak gitu guys itu itu kekurangan aku banget sih karena aku tuh orangnya suka gelendot nah suka gini suka gini suka kayak gak mau sendiri gitu orangnya gak suka sendiri banget kayak keluar negeri pun atau ke mall aja tuh atau keluar negeri atau keluar kota atau pergi liburan deh it's okay kan biasanya ada kan ya orang-orang yang suka pengen healing sendiri gitu kan CIT kayak pengen apa gitu me time gitu nah gue tuh gak bisa gue tuh mau seme time-me time nya gue harus ada harus ada harus ada orang gitu harus ada orang ya iya makanya sekarang sih udah lumayan harus ada pendamping ngepingin sih ada orang dan kalo bisa ada pendamping juga gitu iya dong harus di damping iya kan bukan pendamping kan bisa apa aja jangan gosip bro udah udah terus terus selanjutnya siapa yang paling let's go atau gampang diajak main diantara kalian ketiga? iya Irfan sih Irfan dia tuh selalu dari dulu kayak dari dulu sih sampe sekarang bahkan dia tuh kayak van temenin gue yuk cari baju tuh ayo bisa ayo gitu bener-bener ayo ayo milihin ini bagus ya Beb ini bagus iya terus dia suka nyantol-nyantolin ini nyantol-nyantolin nyantol-nyantolin lagi di Zara misalnya atau dimana gitu kan nyantolin di tas di tas kita nanti pas kita lewat kan bunyi kan itu tuh 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 iya kita ngambil loh sering banget tuh iya gue suka banget ya kenapa sih lo? karena udah gue ngamuk sih gila sih kayak gitu kenapa ya gue begitu ya? gue tuh lawakannya suka receng gitu ya usil banget emang Irfan tuh emang unik sih kenapa gitu ya gue next deh apa kesamaan kalian bertiga? kesamaan apa ya? kesamaan kita bertiga ya? menurut satu berarti masing-masing iya ya kalo lu apa? kalo menurut gue kalo menurut gue apa kesamaan kita ya? gini kita beda-beda banget menurut gue kalo menurut gue gak tau sih ya tapi ini setelah kita bersahabat ya menurut gue kita udah punya telepati sendiri oh iya oh gitu jadi kita punya komunikasi sendiri itu tuh bener ya iya kita gak perlu gini eh lo gak perlu gitu misalnya ada apa aja kita bisa gini Ciki tuh bisa gini nah kalo Irfan ini gini Irfan kan dari newak dulu kok gue dicontohinnya gitu kan gak ada lambungnya terus kalo gue bisa gue udah gini kalo mereka udah gini diem dulu tuh ada orang anjing kayak gitu gue bisa gitu jadi kita punya telepati sendiri ya iya kayak wirikan tuh udah ngerti gitu iya kita punya itu sih punya telepati sama kita punya chemistry kita kalo gak punya chemistry gak mungkin bisa bertanam sampe sekarang ya bertanam sampe sekarang sih bener bener karena kita beda-beda banget sebenernya iya dan kita suka PIM oh iya itu kesalahan kita oh iya tempat favorit kita tuh PIM itu rumah kita sih itu PIM tempat favorit kita itu PIM jadi kayak sampe sekarang ya mau kemana kemana tuh sekarang nih ngomongnya eh kita kesensi aja ke PES ujung-ujungnya PIM PIM udah deh PIM dan basicnya kita orang yang suka ketawa kita orang yang sangat-sangat periang ya mulut gue terus kita tuh suka kayak tarik-tarikan gitu loh ngerti gak sih lu tarik kurat kalo iya kalo diantara mereka berdua ya aku tuh sebenernya yang paling memang paling diem banget kalo ngedengerin mereka berdua ngomong ya itu tuh bener cape banget kalo ngikutinnya gitu Caca tuh up banget Irfan juga up banget gitu nah dia tuh suka kayak gini ih berisik banget sih udah deh nah dia suka ngomel-ngomel nah tuh gitu pokoknya Irfan sama Caca tuh bener-bener level up iya ih bahasa inggris banget suka nih iya 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 lanjut deh yang terakhir apa nasehat terbaik yang pernah kalian berikan satu sama lain iya mulai sedih lagi nih air mata ah itu kayaknya bukan kuis ya ini pertanyaan ini bukan kuis loh ya udah jawab aja tuh kalo hmm masing-masing aja kali ya capek asing-masing buat bertiga kan maksudnya iya iya buat bertiga kalo yang gue inget dari Caca sih ya Caca tuh pernah ngomong kayak gini ke gue aduh sedih nih ini pas kapan tuh iya pokoknya pernah ngomong ke gue aja yang di grup ya nggak pokoknya dia tuh pernah ngomong kayak Beb udah aduh nggak mau iya ngomong sih kenapa Caca tuh pernah bilang eh Beb ya apa kayak lo tuh harus inget Allah tuh kasih ujian ke lo tuh lo tuh karena lo tuh sayang sama lo gitu lo tuh lo tuh inget aja kayak seberapa banyak sih nikmat yang udah Allah kasih ke lo seberapa banyak sih Allah bahagia kan maksudnya Allah kasih kebahagiaan ke lo jadi kayak kalo cuma segini aja tuh itu artannya memang lo tuh sayang sama lo gitu lo pikirin ujian lu tuh nggak seberapa dibandingkan ujian gue gitu kayak yang aku inget sih itu jadi emang kayak kita tuh harus sama-sama saling supportnya tuh emang banget sih nggak bisa belukan sorry nah ini yang gue suka banget menurut gue ya temen-temen gue ini Masya Allah mereka tuh gue Alhamdulillah bersyukur karena mereka sangat-sangat menerima apapun perubahan dalam hidup gue sih apapun ya bahkan sampe sekarang gue sekarang pun gue berubah apapun itu bentuknya mereka tuh kayak yang tadinya gue pikir kayaknya mereka lama-lama jauh nggak jauh nggak ya dari gue karena gue ada yang berubah dalam hidup gue kan gitu ya nggak usah gue sebut lah ya ya kalian ngerti gitu tapi kan berubah menjadi lebih baik kan ya amin gitu tapi dan gue senengnya tuh kalian nggak kalian tuh ngertiin gue gitu pelan-pelan gitu jadi kayak Masya Allah sih gue itu yang gue paling seneng dan yang paling gue inget nasihat dari kalian berdua adalah yang kemarin banget sih gue baru inget udah dong Beb kita kan ada di sini buat lo itu gue sih yang paling inget yang waktu pas di rumah gue iya yang kalian mau meluk gue tapi Irfan nggak bisa meluk akhirnya pake ini pake pancingan dari luar karena nggak bisa gue masom iya iya sih ya itulah itu sih maksudnya itu mungkin cuman kata-kata yang singkat tapi nyentuh banget sih means a lot ya iya it means a lot iya sih iya sih udah terjawab lah kalau gue nasehat-nasehatnya idem lah sama tapi ya pasti ya pokoknya kita bertiga saling melengkapi lah intinya iya selalu ada iya dengan segala kekurangan-kekurangan kita ya gitu dan nggak mungkin juga sih yang namanya sahabatan baik-baik mulu kan enggak kita pasti ujian dalam 13 tahun tuh pasti ada bete-betenya betenya remkomnya iya ada banget apalagi kalau lagi PMS ya iya kita maksudnya iya maksudnya PMS kita maksud gue kan Irfan jadi ngertiin kita iya bener jadi mengerti kalau kita lagi PMS iya gitulah unik ya sebenernya ya kita bertiga unik banget iya gitulah guys udah ya udah sih ya sebenernya ya sebenernya udah karena udah lama juga gitu ya ini ya udah kalau gitu thank you banget untuk Caca sama Irfan udah main-main bukan podcast ya ini lebih ke podcast sebenernya tapi ke Taste of Ciki ini thank you banget udah berbagi resepnya dan cerita-cerita semoga kalian selalu bahagia dan selalu dilenuhi amin Ciki juga thank you yang udah nonton ya sampai ketemu lagi di Taste of Ciki jangan lupa satu lagi dong satu lagi dong ini adalah salah satu yang gue aku bangga banget sama Caca karena dia tuh dari dulu memang tipenya puitis banget selain dia manja dia tuh puitis banget ya oh Caca kan bikin buku ya bikin buku nih catatan kronik walaupun sejujurnya aku tuh gak ngerti banget sama isinya karena aku tuh tipenya bukan puitis banget aku berkali-kali baca bukunya sih kalau aku pribadi aku gak bisa gak nyampe gitu kayak otak aku tuh gak nyampe coba baca sekarang lo bacain satu puisi yang menurut lo berarti banget buat lo lo yang pilih dong kan yang lagi hits tuh yang mana sih ini gue tau lo masalah yang lagi heboh di iniin orang-orang ya yang pura-pura scene pura-pura ya scene 29 coba di zoom ya nanti ini ya satu satu kelayar ya bismillah aku ingin pura-pura lupa bahwa sebentar lagi semua akan tamat aku ingin pura-pura lengah sebenarnya cerita yang susah payah dirangkai mau angkat kaki aku ingin pura-pura lalai sesungguhnya cinta yang dulu ambisius penuh kejaran dan perasaan candu nyatanya cukup prihatin aku ingin pura-pura lena sesujurnya kisah kita akan menjadi nostalgia sebatas itu sampai jumpa lagi ini gue pertama kalinya loh itu maksudnya buat apa sih? buat siapa? buat general aja buat general buat kehidupan karena kan emang kita kan hidup pasti kan ada berpura-pura maksudnya berpura-pura dalam konteks positif ya gak pengen orang tahu kita tuh perasaannya lagi apa karena kita cukup berbagi kebahagiaan aja sama orang-orang jadi itu bisa buat konteks general ya gitu apapun ini pertama kalinya loh gue bacain bacain puisi di ini di ininya Ciki di youtube nya Ciki karena sebelumnya gue gak pernah tuh kan thank you loh Be jadi terharu deh udah dong ah gimana sih bisa dapetin buku ini Beb? ini kodarullah di Gramedia tuh lagi abis bukunya insya Allah restock dan doain gue lagi bikin buku kedua insya Allah puisi juga yang akan launching nanti Januari wih Masya Allah setelah itu open PO gak sih? akan ada open PO di pertamanya nanti doain ya dan itu isinya ada tentang kalian juga oh iya yang mana? disini ada gak? disini ada juga yang mana tuh kalau boleh tahu? buat sahabat tuh ada si gemoy gitu ya? ngasih si gemoy takut deh gue jadi ini tuh kayak kisah hidup lo gitu ya yang iya gak sih? iya jadi ini tuh kenapa juga catatan kronik jadi kronik tuh sesahari-hari jadi semua orang itu kan pasti punya cerita di setiap harinya kan? makanya gue namanya catatan kronik nah ini adalah catatan kronik gue yang insya Allah ini tuh bisa jadi saksi bisu dalam hidup gue nantinya ya mungkin sih si catatan kronik ini gak bisa apa-apa tapi semoga yang baca itu bisa merasakan bahwa lo bukan satu-satunya yang yang punya ujian di dunia ini gitu gitu sih eh yang kita mana ya? ada gak sih ngomong-ngomong? ada cuman gue tuh lupa judulnya karena banyak banget guys gitu kan? iya gini ya kalau boleh tahu kayaknya mimpi buruk ini bukan kan? masa mimpi buruk sih? oh ini nih kawan bagai kekasih di dunia nah coba dulu dari kekasih satu deh ih panjang coba ya emang agak panjang kawan bagai kekasih ini coba ya sahabat berbaring memeluk guling tapi kalau gak ngerti maaf ya gak apa-apa sahabat berbaring memeluk guling ketakutan diburu anjing kulindungi lebarkan jaring aku disini menggiring ke persembunyian asing untayan kasih berkobar-kobar apapun itu bentuknya kata kerabat pembawa arti aku bukan siapa-siapa melainkan kawanan lintah-lintah lainnya namun dibalik itu aku punya harta lagi-lagi gak melulu materi tapi juga iman kupegang sampai mati ku teriakan di tempat pejuang ku keluarkan keringat penuh pembelaan hanya itu aku tidak dapat menggantinya bertukar pedang pun tak apa asalkan tidak untuk yang satu itu maaf jika aku lancang tapi ini nyata aku bersama kemeslahatan jiwa bahwa kita bersatu untuk cinta dan nestapa kita ini kawan bagai kekasih wiii maksudnya adalah maksudnya adalah kawan bagai kekasih itu maksudnya jadi sehancur-hancurnya kita bersahabat ketika kita ada ujian dalam persahabatan kita Insya Allah kita akan selalu mengajak kebaikan dalam keimanan gitu Masya Allah ya Caca tuh emang sangat pandai melangkai kata-kata ya emang gua suka sih nulis tuh gua suka aja gitu hebat keran ya menurut aku tuh dia sangat multi talenta banget loh dia nyanyi bisa suaranya bagus acting Masya Allah gak usah diraguin lagi bagus banget terus menulis kayak gini aja dia bisa gitu ya itulah kelebihan-kelebihan Caca ya Masya Allah banget Masya Allah deh iya begitu pun Irfan iya Irfan juga fotografer influencer Ciki apalagi dia juga kecil dia jago banget kan kalo lihat di instagramnya ya Ciki juga multitasking loh multitasking banget gitu thank you aja pokoknya semuanya acting bisa jualan bisa sekarang ya kan jadi entrepreneur moms apa? sempet mau buat out sempet jadi producer juga gitu ya udah deh sekarang producer film juga Masya Allah Masya Allah ya terima kasih loh jangan terlalu banyak pujian nanti jadi celaka hati-hati ihhh Masya Allah gak boleh banyak pujian gak boleh banyak pujian iya pujian tuh kadang suka bikin kita celaka jadi ya dikurang-kurangin aja jadi lupa diri gitu ya Beb itu lah banyak banget ya pelajaran-pelajaran dari Bu Hajar Natasha ih jangan kayak gitu dong iya gak apa-apa dong kan itu doa ya kan mudah-mudahan kita bisa selalu membawa kebaikan iya dong pasti saling ingat thank you banget ya buat yang udah nonton thank you apalagi udah nonton sampe abis nih Masya Allah banget gitu banget kalo gitu kita ketemu lagi di next episode Taste of Ciki bye bye assalamualaikum